Jadi itu yang saya sampaikan kan tadi ditanya ya, apa saja fakta yang ada persidangan, saya sampaikan. Karena saya tidak pernah menyerang klien saudara. Seperti itu, Anda menyampaikan yang kabar bohong. Saya mendapat informasi bahwa 6 PK terpidana, sidangnya untuk sidang PK di tingkat PN ya, sekarang masih di PN Cirebuan, belum ke Mahkamah Agung. Ini dua kali lagi, kurang lebih ya, itu akan selesai. Jadi minggu ini akan selesai nih. Sampai Jumat lah. Sampai Jumat kurang lebih ya. Saya, tadi Pung Jutek saya janji akan melanjutkan, tapi sebelum dilanjutkan saya mau tanya dulu. Tadi ada beberapa saksi yang menunjukkan bahwa ini kecelakaan, emang mereka bilang apa Pung Jutek? Jadi gini Mas Aiman, saksi ini kan kita melihat apa yang mereka bicara dengan kesesuaian alat bukti lain. Kami ada beberapa sebanyak saksi juga yang datang sama kami, tapi ketika berbicara sesuai, tapi tidak sesuai dengan alat bukti yang lain, ya kami ragu kepada kesaksiannya. Oke. Yang kami hadirkan ini, yang kemarin di dalam persidangan, kami mendengarkan kesaksiannya apa, jalan ceritanya bagaimana, lalu kami coba sesuaikan dengan alat bukti yang tersaji di persidangan. Ya kan, seperti alat TKP awal posisi jenazahnya, baju apa yang mereka pakai, lalu cara bawa ke rumah sakitnya bagaimana, siapa saja ada. Kami tanyanya banyak lah, ya kami artinya. Dan saling berkesesuaian, satu dengan yang lain. Saling berkesesuaian, itu yang saya mau sampaikan Mas Aiman. Kalau satu peristiwa didasarkan pada kejadian yang sebenarnya, mau 5 tahun kemudian ditanya, mau 10 tahun kemudian ditanya, mau 15 tahun kemudian ditanya, mau sampai 25 tahun pun kemudian ditanya, saya rasa mungkin tidak akan saling bertentangan begitu besar dan begitu banyak. Tapi peristiwa Fina dan Eki ini, saya katakan aneh bin ajaib, kalau dipaksakan ini jalan ceritanya pembunuhan, maka semuanya akan runtuh menurut saya apa yang didakwakan. Contoh ya, ini contoh Mas Aiman, ini saya punya LP-nya Rudiana, saya bacakan, ini supaya ngerti apa namanya. Rudiana yang ngelaporkan Anda juga? Oh ada, 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 ini LP-nya ada. Yang laporan siapa? Enggak, laporan peristiwa pembunuhan itu. Oh oke. Nomor laporannya adalah 953, tanggal 31 Agustus 2016. Di dalam raporan itu ada urayan singkat kejadian. Di dalam urayan singkat kejadian, Rudiana mengatakan bahwa hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016, ya, bahwa Rizki bersama dengan Vina, beserta dengan delapan orang mengendarai lima motor menuju ke arah pulang dan melewati Jalan Raya Majasan di depan SMP Negeri 11. Ya, ini satu nih, poin kunci. Di dalam laporannya, Rudiana mengatakan Eki dan Vina ini adalah lewat depan SMP 11, delapan orang. Ini udah ada di fakta persidangan, kemarin kami udah munculkan. Delapan orang lewat dengan lima motor. Pertanyaannya, pernah gak dihadirkan saksinya, selain Liga Akbar? Jawabannya tidak pernah? Tidak ada. Itu siapa yang menampingi? Satu. Ya, kemudian dikejar 11 orang dengan 6 motor. Berarti ada 11 motor total. Yang dilihat aib berapa? Empat motor. Pertanyaan saya, tujuhnya kemana? Tidak berkesesuaian. Tidak berkesesuaian. Itu satu. Ya kan? Yang lain yang kami mau hadirkan, kami mau sampaikan lagi adalah lihat ya. Bahwa Liga Akbar itu sudah mencabut. Bohong katanya. Dan dia dibawa sumpah. Di depan pengadilan PK. Dede yang bersama aib yang mengatakan, lihat empat motor tadi, yang ini. Dia juga sudah mencabut. Bohong. Kalau dikatakan tidak punya kekuatan hukum, karena itu sudah inkrah, kami sudah tanya ke ahli kemarin. Jadi sebelum dibantah nanti. Sudah tanya kami ke ahli, dan dihadirkan di depan persidangan, bahwa kekuatannya mempunyai tetap sama nilainya. Karena di bawah sumpah. Tinggal diterima atau tidak diterima oleh majelis? Banding. Atau apa? PK. Jadi Mas Aiman, kalau kita sampaikan ya, belum yang lagi dilihat kondisi mayan. Saya mau cerita tadi, ada teman Eki. Ada teman Eki, Arta dan Anwar. Yang mengatakan, ini karena ada di fakta persidangan ya, saya hanya mengutip apa yang mereka saksikan di bawah sumpah. Itu di Youtube semua itu kan lengkap itu. Arta dan Anwar. Mereka bersaksi, malam kejadian tanggal 27 Agustus 2016, sebelum kejadian, mulai dari pukul 20, mereka itu minum, bahkan minum obat. Mereka ini siapa? Ya Eki, Eki, korban ya, korban Eki dengan Arta, dengan Anwar. Kita tanya, mereka ngaku ada yang minum dua, ada yang minum obatnya dua, ada yang terlalu berat. Ini obat-obatan terlarang maksudnya? Terlarang. Oke. Untuk mabuk misalnya? Iya. Campur vodka. Oke, campur minuman keras. campur minuman keras. Oke. Ya. Kemudian, dua teman Eki itu mengaku? Iya, dua teman Eki. Termasuk mereka mengatakan, dua teman Eki, bahwa Eki juga meminum yang sama? Dibilang, mereka minum hanya dua butir. Eki minumnya sepuluh butir malam itu, malam kejadian. Campur vodka. Ini belum pernah terungkap di persidangan ya? Ini sudah dimunculkan di persidangan. Bukan, di persidangan yang dulu? Gak ada, gak ada. Baru dimunculkan di persidangan PK6 Terpidana ini? Karena muncul. Sudah muncul di dalam persidangan. Oke, oke. Ini fakta yang baru nih. Ini fakta yang baru ya. Kemudian, Pak, di dalam kesaksiannya, mereka katakan, melepas Eki, Vina itu numpang buang air kecil di rumahnya pukul 21.30. dari rumahnya Anwar atau Arta itu ke flyover itu 25 menit. Mereka bilang mau pergi ATM. Ya, masyarakat lah yang menilai. Mana berkesusuaian tidak jalan ceritanya. Ya, kalau dakwaan bilang 21.15, itu sudah mustahil-mustakil. Tadi yang siapa? Arta sama siapa? Anwar. Arta sama Anwar itu tidak pernah ada di periksa di 2016. Ini temannya Eki. Temannya Rizky. Sebentar, saya mau, saya tahu arah Anda. Jadi, maksudnya, kalau dikatakan kecelakaan, ini berkesesuaian. Karena sebelumnya, minum obatan terlarang dengan miras. Betul. Dalam keadaan mabuk mengendalai motor. Kami tanya juga, kebiasaan Eki, apakah betul suka mengangkat motor ketika mengendalai dan kebut-kebutan? Willy, naikin motor. Stand ya katanya. Willy, selain Willy. Stand. Jawabnya terkonform, ya. Setiap kali dia naik motor, pasti dia standing katanya. Ya. Jadi, apa yang dilihat oleh saksi mata, empat orang berikut dengan fakta temannya Eki, pukul 21.30, dan yang lain, yang terungkap dalam persidangan, makanya tadi saya tambah 5 juta. Itu dasar saya bicara. Oke. Gitu. Gitu Mas Aiman. Baik. Ya, kalau saya buka semua nanti, kesian lah ya. Udah itu aja dulu. Tapi ini, ini luar biasa. Saya ke Bung Pitra dulu. Bung Pitra, ini luar biasa. Jadi, kondisi Eki, yang kemudian di bawah Sumpah tadi ya, Arta dan Anwar itu ya, mengatakan bahwa Eki dalam posisi mabuk karena meminum 10 obat-obatan terlarang, dicampur dengan miras. Jadi, ia kecelakaan, menurut, kalau dikatakan kecelakaan, maka masuk akal, karena ia mengendarai motor dalam kondisi mabuk. 10 obat-obatan terlarang. Bung Aiman, yang pertama, ingin saya sampaikan. Terima kasih, Bu Jutek Bongso, atas pidnahannya terhadap korban. Fitnah itu ya? Itu merupakan doa untuk korban. Agar diberikan pahala yang lebih besar lagi. Jadi, Bung Aiman, kami ini sudah biasa dipitnah. dan kami sudah biasa dihina, dicacimaki. Saya bilang juga kepada Pak Rudiana, Pak Rudiana sebagai anggota Polri, harus siap dikritik. Sebegitu banyaknya pidnahan dan cecian kepada Pak Rudiana, tidak usah ditangkapi. Biarkan saja mereka melakukan teatrikal-teatrikal, nanti akan kita lihat putusan PK ini seperti apa. Jadi, makanya Rudiana sampai saat ini, tidak mau berspekulasi banyak, memberikan keterangan-keterangan apapun, karena itu atas permintaan daripada penasihat hukum, untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan ini. Terkait dengan yang disampaikan oleh Saudara Jutek Bongso tadi, kita secara diam-diam sudah kita laporkan. Mereka-mereka yang telah mempitnah, Almarhum maupun Ibtrudiana. Termasuk Anwar dan siapa? Iya. Marta tadi? Kita proses, jadi tidak apa-apa Pak, tunggu saja, ada waktunya seperti itu. Apalagi ini kan bentar yang... Tapi kan tanpa dilaporkan itu saksi palsu jadinya, betul? Artinya dia telah menuduh, mempitnah dengan mengatakan, eh kini pecahan du narkoba, dan lain-lain. Tentu kita keberatan terhadap hal tersebut, tapi kita tidak mesti sampaikan kepada publik, oh kita lapor ini, kita proses ini, tidak. Nah yang pertama yang ingin saya sampaikan, terhadap mereka-mereka ini, ini kan sudah 8 tahun lamanya, dan sekarang mereka berlomba-lomba saksi kunci semuanya. Kenapa enggak dari 8 tahun yang lalu mereka berbicara kepada penyidik ataupun polsek setempat terkait dengan peristiwa tersebut? Sehingga ini perlu dipertanyakan juga. Nah, tadi saya mendengarkan pemaparan daripada Bung Jutek Bongso, yang mengatakan bahwasannya, dia menyimpulkan dari hasil foto yang ia lihat terkait dengan almarhum. Saya perlu pertanyakan, kredibilitas daripada Bung Jutek Bongso ini, apakah Jutek Bongso ini seorang ahli forensik? Atau bukan? Sedangkan ahli forensik saja, tidak bisa menyimpulkan dilihat dari foto. Harus dilakukan otopsi terlebih dahulu. Apa yang menjadi penyebab terdapat luka-luka, memar-memar yang dialami oleh almarhum ini? Bung Jutek Bongso sudah pernah melihat ataupun membaca hasil otopsi nomor 77 dan 76? Disitu sudah jelas, Bung Aiman, bahwasannya... Bung Pitra, mohon maaf, saya sepotong dulu, karena bagi saya ini adalah data yang penting sekali. Tadi dikatakan bahwa sebelum meninggal, saya nggak bilang kecelakaan lah, karena ada kecelakaan, ada pembunuhan. Sebelum pembunuh, mohon maaf, sebelum meninggal ya, sebelum meninggal, Eki menenggak 10 butir obat terlarang disertai minuman keras. Apakah kemudian ini sudah disampaikan? Saya harus tanyakan juga, karena ada pengacara dari Pak Ibturudiana. Apakah ini data ini sudah disampaikan ke Pak Rudiana? Saya sampaikan kepada Jutek Bongso. Ini omongan langsung Jutek Bongso atau tidak? Kalau omongan langsung dari Jutek Bongso, saya minta Jutek Bongso minta maaf dan mencabut keterangannya. Jadi gini. Ini langsung dari Jutek Bongso informasinya. Saya tanya hari ini. Oh enggak, saya sampaikan, tadi saya katakan, ini yang saya sampaikan adalah kesaksian Anwar dan Arta. Dilihat aja diusur. Dan di bawah sumpah. Jadi begini, Bung Aiman, kalau Eki mengonsumsi obat-obatan terlarang ataupun minum alkohol, 10 butir luar biasa ini, maka main-main. Tentu hasil otopsi itu ditemukan alkohol di lambungnya. Ini sudah dilakukan otopsi. Mohon maaf, Anda keberatan untuk menyampaikan apa obatnya. Artinya mereka ini telah mempidnah orang. Jenis apa? Tanpa ada data yang jelas. Saya tidak tanya, saya juga tidak tahu. Nah itu. Jadi seperti-seperti inilah yang membuat kebingungan di tengah-tengah masyarakat kita. Kalaupun ada orang meminum minuman keras, tentu akan ditemukan alkohol di lambungnya. Dan yang kedua, kalaupun dia menggunakan obat-obat terlarang seperti pitnahan daripada Jutek Bongso. Hasil otopsi juga kelihatan? Hasil otopsi pasti kelihatan juga. Ini tidak ada. Oke. Gitu loh. Ini data bagus. Bung Jutek, apa yang terjadi dengan otopsi? Karena 10 butir dan minuman keras. Hati-hati Bung Jutek Bongso. Tolong. Ini di bawah sumpah, Saudara Pitra. Walaupun di bawah sumpah, tapi saudara kan sudah melihat hasil otopsi. Anda percaya keproduksi ekskorensi atau bukan? Anda menyampaikan yang kabar bohong. Artinya kabar yang ragu-ragu itu tidak benar. Kalaupun sumpahnya di dalam hasil otopsi, hasil pemisahan kemarin, itu pasti ditemukan alkohol di lambungnya. Anda ini mengada-ngada aja gitu loh. Jadi, Mas Aiman, kita ingin benar-benar aja. Jadi, itu yang saya sampaikan kan tadi ditanya. Apa saja fakta yang ada persidangan, saya sampaikan. Karena saya tidak pernah menyerang klan saudara. Tapi saudara ini telah menyerang klan saya dengan membuat berita-berita tidak benar, fitnah. Saya minta saudara mencabut keterangan saudara. Saya sampaikan berdasarkan fakta persidangan ya, Mas Aiman, sekali lagi. Bagaimana kalau saya bercerita, saya bilang, kata si ini kau begini-begini. Saya berani sampaikan oleh karena itu sudah di bawah sumpah. Dan itu sudah tersebar luas ada di Youtube. Itu di persidangan, saudaraku. Dan itu setelah kita proses. Jadi, kalaupun sumpah banyak ada yang sudah berani, kita proses, hormati proses hukum yang kita lakukan juga. Silahkan aja, gak apa-apa. Jangan Anda membuat pindahan yang lain. Silahkan. Artinya Anda meyakini bahwa sudah kita laporkan, hari Kamis kita diperiksa. Jadi, sampaikan aja kepada klien saudara. Sudah kita proses semua. Tinggal tunggu gongnya aja. Saat ini kita diam-diam aja. Tapi ada momennya nanti kita gigit. Gitu loh. Itu aja. Kayak ini, kucing di gigit meong. Artinya begini, Bunga Iman. Jadi selama ini kan kita gak pernah komentar. Sama kita kucing soalnya. Ya? Artinya, gigit secara hukum. Oke. Ini bekas gigitan banyak. Karena selama ini, mereka-mereka ini kan buat begini, yang katanya dulu bandar narkoba, yang katanya isu... Tapi udah siap, artinya datanya pasti dipegang. Kalau nanti diperiksa, pasti ada buktinya. Kan begitu? Kita berbicara bukti. Buktinya di otopsi, tidak ada itu. Ini hal yang menarik, Mirsa. Karena ini fakta yang baru, yang kemudian baru terungkap di persidangan 6 PK Terpidana, bahwa tadi disampaikan ya, bukan saya yang sampaikan, sampaikan oleh Bung Jutek, melalui saksi-saksi yang dibawa sumpah, yang dibawa oleh Bung Jutek, bahwa ada 10 butir obat-obatan terlarang diminum oleh Eki, sebelum ia meninggal. Seperti apa? Tentu kita harus bicara soal itu, ini bukan hal yang main-main, karena orang sudah meninggal, jangan sampai fitnah. Tapi juga ketika itu kebenaran, maka harus bisa dibuktikan. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami, Raiat Bersuara.